Sampai jumpa di video selanjutnya. Guru, masyarakat umum, dan para kepala daerah yang telah berprestasi, yang telah menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pengembangan TIK untuk dunia pendidikan dan kebudayaan. Tidak lama lagi kita akan sama-sama menyaksikan penganugerahan Ki Hajar 2018. Kita akan langsung menuju penghargaan. Oke. Dan langsung kita saksikan dulu bahwa pada profil lomba anugerah Ki Hajar 2018, langsung kita mengumumkan pemenang dari masing-masing kategori. Pertama, pemenang lomba aplikasi Mobile Ki Hajar 2018. Ya tadi adalah Fanny Farida, jurukarya B-Story asal SMK Negeri 1 Jember, Jawa Timur. Kemudian, kategori guru diberikan kepada Fendi Novavianto MPD, judul karya Misteri Induksi Magnet asal SMK Bakti Nusantara Boja, Kendal Jawa Tengah. Kemudian, untuk berikutnya, kategori umum Virtual Lab diberikan kepada... Agus Arifin Anwar, judul karya Fisik Lab 11, SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru, asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kategori umum Game Edukasi diberikan kepada... Nur Rahmat Hidayatullah Akbar, dengan judul karya ABC Alfabet, asal dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ya, dan kemudian, penghargaan radio peduli pendidikan dan kebudayaan 2018. Kami ulang sekali lagi untuk lomba aplikasi mobile. Lomba aplikasi mobile, kategori pelajar akan mendapatkan... Piala, sertifikat, hadiah dengan total sebesar 12 juta rupiah. Kemudian, untuk kategori kuku, piala, sertifikat, dan hadiah total senilai 14 juta rupiah. Kategori umum Virtual Lab akan mendapatkan hadiah berupa... Piala, sertifikat, hadiah total sebesar 14 juta rupiah. Dan juga untuk kategori umum, games edukasi. Piala, sertifikat, dan hadiah total senilai 14 juta rupiah. Kemudian, kami persilakan untuk bisa berfoto bersama. Jangan lupa untuk senyum yang lebar. Senyum kemenangan, ya, Asti. Betul sekali. Yang ditunggu-tunggu akhirnya sudah diketahui siapakah pemenangnya, ya. Ini dia yang tentunya memberikan inspirasi tentunya pada generasi penerus... ...dan juga para pengajar ke depannya. Agar terus memberikan inovasi dan juga kontribusi yang besar untuk pendidikan segeri ini. Boleh, Tepu Tahanin Meriah, sekali lagi para hadirin. Kami mohon kesedihan Pak Sesien untuk tetap berada di atas panggung... ...dan kami mohon untuk para penerima penghargaan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.